Jadi si portal itu Si web itu Tidak memiliki data sama sekali Bila tidak diizinkan oleh si pemilik datanya Tidak akan pernah bisa melakukan transaksi Jadi justru dibalik nih Kalau saat ini yang terpusatkan Setiap kali kita diakses data Kita gak pernah tahu data kita diakses siapa Nah, kalau yang namanya web 3.0 Setiap kali kita itu datanya mau diakses Maka kita akan ditanya dulu Kamu ngeijinin gak tuh data itu diakses? Selamat sore menjelang malam Mas Dayan Selamat sore Mbak Tasya Selamat sore kepada seluruh smart business Dimanapun ada berat Yes, hari ini kita ngomongin cryptocurrency lagi nih Mas Rayan Iya, baik Kita mau ngomong dari hal yang agak kurang seru ya Seru sih kalau dibicarain seru Tapi buat yang nalamin gak seru Bikin membleh ya Apalagi kalau misalnya merah gitu kan Nah, Mas Rayan Sebelum kita sampai kepada topik kita di kesempatan kali ini Seperti dampak kebangkrutan FTX gitu kan Tapi boleh dong dipotretkan dulu Mas Rayan Sekarang gimana sih keadaan pasar cryptocurrency Mungkin terupdate di hari ini? Mas Rayan, silahkan Tapi kalau dilihat dari kemarin-kemarin Ya orang bukan seneng tapi seneng gitu ya Karena turun terus-menerus gitu Dan apalagi penurunan-penurunan besar itu gak berhenti Berhenti Ini sudah berlanjut dari awal tahun 2022 itu Sudah mulai terasa ya Apalagi mulai dari bulan April Dengan kejatuhan salah satu coin, token favorit gitu ya Dan hilangnya kesabilan sebuah coin yang stabil ya Coin yang tadinya stabil jadi tidak stabil Akibat malfunction, bisa dibilang malfunction Atau kesalahan perhitungan matematika di awal gitu Itu namanya adalah luna gitu ya Itu jatuh lalu merambet Iya sampai yang hari ini mau kita bahas itu adalah Hasil rembetan domino efek dari yang kemarin jatuh itu Sebenarnya salah satu Oke berarti itu merupakan salah satu domino efek ya Oke Kalau boleh dijelaskan Mas Rayan sebelum kita ke FTX gitu kan Karena ini mau tau juga nih dasarnya tuh apa sih gitu Tapi mungkin nanti kita izin ke sana untuk sesi yang kedua Boleh dong Mas Rayan dijelaskan sekarang tuh emang ada berapa Token kripto sih di Indonesia yang bisa kita temui Dan juga bisa kan Baik kalau sebenarnya yang namanya token kripto itu Tidak ada yang bisa mengatakan ada berapa di Indonesia Karena ini kan bukan berada dalam teritorinya negara Tapi lebih kepada worldnya masing-masing gitu Jadi kalau bitcoin itu dia akan punya satu dunia sendiri Namanya adalah bitcoin network gitu Ya mungkin ada keluarga di dalamnya yang berjalan di dalam bitcoin itu ya Ada bitcoin cash, ada bitcoin diamond, ada bitcoin SV dan lainnya sebagainya Itu semua berjalan dalam catatan bitcoin Maka itu dapat kita katakan sebagai satu dunia sendiri Sedangkan ada juga dunia yang lain lagi yang namanya adalah dunia dari jaringan ethereum Dimana ethereum adalah jaringan kedua Ethereum ini dimungkinkan sesiapa pun bisa membuat coinnya sendiri Jadi seperti Binance pun sebenarnya dia BNB itu juga dari penggunaan dari sudut pandang Ethereum yang pertama yang dasarnya dari coin tersebut gitu Lalu ya berkembang lagi sama seperti contohnya ada matik ya, poligon Nah itu dia membuat satu, bisa dibilang sebagai jaringan turunan atau menjadi jaringan paralel gitu Jadi kalau dihitung-hitung secara penamaan coinnya saja itu sudah ada hampir 10 ribu Di Indonesia itu secara peraturan Mbak Bekti dia mengatakan bahwa yang menjadi coin atau token yang boleh diperdagangkan di dalam pedagang aset kripto atau exchange di Indonesia Itu totalnya, correct di if I'm wrong, totalnya boleh ada yang 500 market cap besar di dunia Nah jadi kalau dia masuk ke dalam 500 market cap maka baru boleh di listing di exchange di Indonesia Akhir-khirnya seperti itu Oke berarti harus masuk dulu baru boleh di exchange Nah kalau misalnya kita ngomongin FTX Mas Ryan Itu masuk kemana? Apakah dia masuk ke dalam 500 market cap yang Mas Ryan sebutkan tadi dan menjadi acuan gitu dari Mbak Bekti? Oh baik ini ada salah paham ya Jadi yang namanya FTX itu sebenarnya adalah pedagang aset kripto exchange Jadi bayangan begini ya, kita mundur sedikit Ini anggaplah, anggaplah ini semua mata uang Anggap saja dulu ya Meskipun kalau dia bilang mata uang kan gak boleh gak buat belanja Nanti dulu pikir itu jangan terlalu jago banget kan kita baru mulai dari awal gitu ya Anggap aja di mata uang dulu lah ya Kalau mata uang itu kan berarti Katakanlah aduh batasnya saya lagi kepengen punya dolar di berapa ini gitu ya Ya gimana kalau lagi ada Dendisha kepengen punya dolar di berapa ini kan bingung ya Berarti kan satu caranya adalah kita nanya siapa yang punya dolar di berapa ini yuk Saya kasih rupiahnya dolar di berapa ini saya ambil ya dolar kamu Kan jadi begitu ya, itu kan berarti transaksi antara dua belah pihak Tapi ada satu tempat yang memang menyediakan berbagai macam alat tukar Kalau dolar kan gampang ya, dolar biasa, US dollar pasti semua punya Betul gak? Ya misalnya juga, misalnya kalau mata uang yang real Apa ada semua selalu punya? Gak punya Nah berarti kan itu akan menjadi kendala Makanya adanya namanya tempat penukaran mata uang Yang disebut sebagai money changer Yes Nah money changer, money changer itu di dalam dunia kripto Disebut sebagai kripto exchange, tempat pertukaran kripto Nah kripto yang di dalamnya mana ya tadi tuh Kayak dolar, dolar si Bapwe, real, pond sharing semua tuh Disediain lah sama si pedagang aset kripto itu Nah tapi Bapak Bukti mengatakan Eh kamu gak boleh memperdagangkan mata uang yang ini, ini, ini ya Karena ini di luar dunia Oke Jadi diberi pembatasannya kayak gitu Jadi kalau FTX itu adalah exchange Oh exchange Tempat penukaran Tempat penukaran uang yang tadi Atau di dalam kripto disebut sebagai tempat pedagang aset kripto Atau disebut sebagai kripto exchange Kira-kira begitu Makasya Oke, baik kita mau dalemin lagi nih ya Mas Ryan ya Untuk sesi yang kedua Nah ada berita yang menyebutkan bahwa adanya kebangkrutan gitu Awalnya ini seperti apa Kemudian sekarang keadaannya seperti apa Nanti mungkin Mas Ryan bisa jelaskan gitu Agar kamu punya sebuah pandangan yang sama gitu kan Agar kamu ngerti Oh ternyata masalahnya di sini gitu Oh ternyata masalahnya di sini Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari hal tersebut Namun kita jeda dulu ya Mas Ryan ya Nah masih bersama dengan Mas Ryan Philbert Mas Ryan di sesi kedua ini Mungkin sempat Mas Ryan singgung ya Tentang bagaimana FTX itu Adalah salah satu perusahaan kalau bisa dibilang Sebagai kripto exchange ya Tempat menukarkan aset kripto begitu ya Token kripto Ya, tempat pertukaran dari kebutuhan orang atas kripto Dia punya uang Mau beli bitcoin, beli di sana Lalu bitcoinnya dibawa pulang Abis itu saya mau beli bitcoin Saya mau tukar lah dengan ethereum Bitcoinnya ditaruh sana, ethereumnya dibawa pulang Iya kan, ya simpel sama bayangan Seperti kita smart business pergi ke money changer gitu kan Bawa rupiah, rupiah dikasihin, dollarnya dibawa pulang Sepintas mestinya harusnya gak ada masalah ya Kalau tuh money changer bangkrut, bener gak sih Mbak? Bener, itu yang menjadi pertanyaan mas Ryan Emang perusahaannya sesedikit itu kah Untuk token kripto changer ini Atau gimana sampai bisa membuat dengan kebangkrutannya dia tuh Sampai berimbas ke yang lain nih Oh i see, jadi cara berpikirnya Mbak Tasya itu adalah Oh, kalau ternyata tempat tukar kripto tuh cuma 3 Ya bangkrut 1, silahkan 200 kan gitu ya Itu bagaimana tuh Mas Ryan? Nah sekarang kalau kayak gitu sebenarnya Masalahnya adalah gak bakal ada kerugian dong Dengan pihak lain, bener gak sih? Bener Kalau yang namanya kerugian pihak lain itu kan Kenapa bisa terjadi? Kita kan pasti sama-sama berpikir ya Nah, saya cerita gini Coba bayangin gini nih Mbak Tasya dan Smart Business Kita ternyata bisa nitipin, jangan dibawa pulang Misalnya gini, saya ada money changer nih Karena Mbak Tasya itu sering sekali jual-beli dolar gitu ya Mbak Tasya bilang, aduh saya mau males ya Kok saya rupiah saya kasih, dolar saya bawa pulang Kalau saya parkir disini saya buang ongkos Ya udahlah, ini saya taruh 100 juta rupiahnya Kalau dolar lagi murah, kamu ganti rupiahnya jadi dolar Dolarnya taruh sini juga Kalau nanti dolarnya sudah naik, dolar ini jual, rupiahnya nambah Betul, jadi dua-duanya dititipin Rupiahnya dititipin, dolar ini dititipin Apa yang terjadi kalau ternyata money changernya tutup? Ya, uang kita ludes ya, Mas Ryan Iya, rupiahnya nyangkut disana, dolarnya nyangkut disana, betul? Benar Nah, ini kejadiannya kayak gitu nih Ada perusahaan money changer tapi namanya adalah crypto changer Crypto exchange Orang-orang kan repot nih, harus ditarik di store Ditarik di store, crypto-nya, dolarnya Ya udahlah saya dititip disana Lagi sekarang kalau ternyata dia sudah mulai gak sehat Kita mau tarik dong Sorry ya bos Saya tundaya pengirimannya Sorry ya bos Ya lama-lama kita bilang Aduh, gimana loh? Saya punya koin disana Duit saya disana Tiba-tiba dia mengajukan kebangkrutan Kok bisa mengajukan kebangkrutan? Ya, salah satu hal yang kemungkinan besar terjadi adalah Karena duitnya dititipin disana Koinnya dititipin disana Kepakai sama mereka Oke Oh, saya sorry ya Saya buat beliin mobil mewah, direktur saya Jadi tidak ada pencatatan terpisah Ataupun ternyata kita kan misalnya gini nih Kejadiannya ini misalnya Mbak Tasya Kan dolarnya dititipin tuh tadi tuh sama Ryan tuh Ditaruh 100 juta diganti jadi dolar Yes Ternyata tuh si manisanya bilang Isi Ryan gak pernah tuh Karena dolarnya udah 3 bulan Diem aja Harga dolar lagi mahal nih Ah, walaupun beli suruh jual Saya jual ah Nanti kan kalau turun Saya beliin lagi Oke Tiba-tiba si Ryan bilang Woy tarik woy Saya mau Loh, 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 loh Kok suruh tarik? Dia berharap Rupiahnya yang ditarik Enggak Saya perlu dolar Saya mau pergi ke Amerika Jadi masalah dong Waduh Dolarnya pas saya jual Bukannya turun malah naik lebih kencang Nah saya jadi rugi dong Mesti beliin Ryan dolar Mulai kelihatan gak masalah disini Karena si money changer Melakukan suatu kegiatan Yang spekulatif Yang bukan Melakukan tindakan Yang seharusnya menjadi fungsi dasarnya Dari si Crypto exchange itu Kenapa terjadi kayak gitu? Karena ada orang yang menitipkan barang Dan uang ke tempat dia Dan ternyata Salah satu efek dominonya adalah Si FTX ini kan Orang kaya Bosnya orang kaya Punya perusahaan banyak Salah satu perusahaannya itu Itu bermasalah dengan Kejatuhan Pasar yang sebelumnya Yang luna-luna itu Jadi Duit nyangkut disana Gitu loh Dia ikut menyelamatkan lah Ikut mau become the hero Gitu loh Eh saya mau selamatkan Malah nyangkut sekalian Berarti kan Ketika keadaan tidak membaik Tapi malah justru memburuk Dan ada satu titik Ada pada tarik-tarik duit Ada tarik-tarik koin Ya Berarti kan Barang yang masih belum bisa dia Realisasikan Membuat dia nyangkut barangan dong Benar Ini penyakit lama Di industri keuangan Di pasar saham juga Sudah pernah kejadian kayak gitu Tahun 2008 itu Di Indonesia Ada satu perusahaan sekuritas Namanya Sarijaya Sekuritas Itu terjadi saham Duit orang yang put Saham orang gak balik Di 2008 Jadi Kejadian yang Ada di pasar kripto saat ini Yang terjadi di Crypto Excess Adalah yang kejadian di broker Di broker saham Di sekuritas Di Indonesia juga Di tahun 2008 Makanya Dikenal dengan Adanya segregated account Oke Makanya Ada namanya Kasedian dari saham Maka ada namanya Bank kasedi Maka adanya juga Rekening dana investor Atau rekening dana Nasabah Di Bursa Efek Indonesia Dan juga transaksi kita Di sekuritas Yes Iya Jadi hari ini Yang kita terima Adalah produk Hasil Upgrade version Dari kejadian Pasar Di sektor saham Sebelumnya Gitu Jadi hasil Dari kegagalan Masa lalu Begitu ya Mas Ryan Kemudian dibuat Regulasi yang baik Akhirnya Disempurnakan Dan sampai lah Sekarang regulasinya Yang sudah kita nikmati Sekarang ini Begitu ya Mas Ryan Pasar saham Pasti nanya gini Kalau gitu Bentar lagi Kayak gitu dong Pasar Kripto Biar saya kelihatan Jago gitu loh Biar saya kelihatan Jago Biar bisa jawab Tapi saya jadi kelihatan Gak pinter nih Karena udah ketahuan Pertanyaannya Kita udah biasa Nanya sendiri Jawab sendiri Lembangan Kiranya Radar Gila Oke deh Mas Ryan Tapi sebelum ini ya Sebelum dijawab gitu Saya takut terpotong nih Kita harus jidah dulu Sejenak kali ya Biar nanti Menjelasannya bisa lebih Komprehensif Dan juga lebih Mengerti gitu Smart listeners Di kesempatan kali ini Ini Saya tanya Silahkan dijawab Sebelum terpotong Terpotong Ini akan Menjadi Titik Dari Instrumen investasi Cryptocurrency Tapi kalau misalnya Kita ngomongin Regulasi Kita tahu kan Bahwa Cryptocurrency itu Kenapa dibuat Ya karena Ingin Lebih bebas Begitu kan Dan Tidak ada Hambatan di sana Semua orang bisa Melihat Nah Mas Ryan Bagaimana pertanyaannya Silahkan Ya baik Ya ini Pertanyaan Pertanyaan Ditanyakan Ya jadi Pertama ya Setiap ada Suatu kejatuhan Menurut saya Itu adalah Pembuktian Apakah memang Akan menjadi Sesuatu yang Sustained Nah jadi Kejadian-kejadian Besar Dari setiap Instrumen Setiap Tempat Itu ya Prosesnya adalah Pendewasaan lah ya Kalau Kripto Pasar kripto dunia Pada hari ini Mampu melewati Masalah Krisis Dari Exchange-exchange ini Yang mengalami kejatuhan Koin-koin Yang besar Yang mengalami kejatuhan Ya ada Sayangnya tidak bisa Mengambil konsep Seperti yang ada Tidak bisa Mengambil konsep Seperti saham Tadi itu yang Tiba-tiba ada Custadiannya gitu Itu gak bisa Kenapa? Karena kalau Jalur itu dipilih Itu menghilangkan Semangat dari awal Kripto itu ada loh Karena Kripto pertama kali Dibentuk itu Adalah suatu Transaksi yang Seharusnya Non-custadial Yang terjadi adalah Dua belah pihak Antara Ryan Dengan Batasia Bertemu langsung Tapi Yang namanya Tempat pedagang Aset kripto itu Atau kripto exchange itu kan Dibangun karena Adanya kebutuhan ya Saya susah loh Masa saya mau nyari Orang yang punya Bitcoin yang masih Ketok pintu rumah Sebanyak seribu Ternyata baru satu Sehingga orang-orang itu Bertemulah Di tempat-tempat Pedagang aset kripto itu Untuk saling bertukar Jadi Tanpa sadar Sebenarnya yang namanya Pedagang aset kripto Atau kripto exchange Itu sudah salah Dari Desainnya untuk Semangat Desentralisasi Semangat yang Saling bertemu Untuk dua belah pihak Karena apa Ada tempat pemusatan kan Betul gak Benar Jadi kalau Kita duduknya Dengan yang namanya Semangat Desentralisasi Atas Si kripto itu lahir Si blockchain itu lahir Yang dibuat oleh Bitcoin Penemunya adalah Satoshi itu Maka sebenarnya Namanya kripto exchange itu Sebenarnya gak Perlu ada Gak boleh ada Makanya Atas dasar Ketidakstujuan dengan Kripto exchange Makanya muncul Namanya adalah Desentralized exchange Bukan Centralized exchange Jadi sebenarnya Solusi Ataupun celah Dari kripto Pertukaran kripto itu Sudah muncul Beberapa waktu Terakhir yang disebut Sebagai Desentralized exchange Ryan-Ryan Sebenarnya Apa sih Bedanya Antara Centralized exchange Dan Desentralized exchange Batasnya Belum tanya pun Saya udah tahu Jauh pertanyaannya apa Oke Silahkan Benar ya Benar Oke Jadi gini Kita mau Mesti mundur dikit Jadi Apa sih yang Menarik dari Kehadiran blockchain Kehadiran blockchain Itu mengubah Cara orang Berinternet Sehingga Ada namanya Web 1.0 Web 2.0 Ada web 3.0 Web 1.0 Itu adalah Web company profile Ya itu Cuma Saya yang bikin Informasi Batasnya browsing Di tempat saya Yaudah lihat Satu arah Web 2.0 Itu adalah Terjadi transaksi Dua arah Batasnya Bisa masukin Bisa registrasi Di tempat Ryan Bisa masukin Username Dan password Lalu ada orang lain Dimana username Dan password Itu akan berisi Data-data pribadi Milik batasnya Ataupun milik si B Oke Lalu Itulah yang terjadi Pada hari ini Dengan adanya Data center Atau pusat data Pernah dengar? Yes Nah itu adalah Web 2.0 Dimana data Terpusat Oke Jadi kalau ada Satu data center Di bom Bisa separuh Orang Indonesia Kehilangan datanya nih Habis Ya Iya kan Nah itu Ada satu Yang berlaungi Begitu ya Mas Ryan ya Betul Nah itu Yang mau dipatahkan Tuh Juga dalam Yang ada Datangnya blockchain Bahwa Nggak mau Ada sesuatu Yang terpusat Terbukti Dengan informasi Yang terpusat Kemarin ada Ada beberapa Pemerintahan Yang jebol 1,3 miliar Dan juga 275 juta Data penduduk Itu kan Yes Itu adalah Dampak dari Pemusatan data Satu tempat Die exploit Bye-bye sudah Se-Indonesia Nah Datanglah nih Web 3.0 3.0 Itu adalah Setiap kali Ada orang Datang ke sebuah Tempat Ke sebuah portal Portal Itulah yang Nanya Ke si Ryan Tolong Tolong Colok Data kamu Sehingga Saya bisa Memproses Kamu punya Kebutuhan Jadi si Portal itu Si web itu Tidak memiliki Data sama sekali Bila tidak Diizinkan oleh Si pemilik Datanya Tidak akan Pernah bisa Melakukan Transaksi Jadi justru Dibalik nih Kalau saat ini Yang terpusatkan Setiap kali Kita diakses Data Kita nggak pernah Tahu Data kita Diakses siapa Benar Nah Kalau yang namanya Web 3.0 Setiap kali Kita itu Datanya mau Diakses Maka kita Kita akan Ditanya dulu Kamu izinin Nggak tuh Data itu Diakses Nah Kita yang pegang Begitu ya Mas Ryan Karena kita Betul Kita meng Custody Atau kita Memanage Data kita Sendiri Nah Desen Reliance Exchange Itu kayak gitu Dia cuma tempat Saja Pokoknya Kalau kamu Tidak informasikan Boleh Mengizinkan Menghubungkan Sistem ini Dengan Dompet kamu Dengan data kamu Sorry Saya nggak bisa Napa-ngapain Karena saya Hanya menunggu Siapa yang Mau saling Berhubungan Dengan saya Setelah hubungannya Selesai Silahkan cabut lagi Kuncinya Maka saya Tidak memegang Data apa-apa lagi Yang kamu punya Saya hanya Tempat Menghubungkan Sementara Tapi ketika Kamu tidak Berkenan Dicabut lagi Setiap kali Saya mau Mengakses Sesuatu ke Kamu Akan dicabut lagi Sama kamu Atau tidak Dicinkan Maka saya Tidak bisa Apa-apa Beda Sekali Dengan Yang namanya Sentralisasi Pedagang aset Kripto Yang ada Terpusat Itu ya Kayak gitu Kita Sekapan Kita punya Bitcoin Dipindahkan Kita tidak Pernah tahu Kenapa Karena kita Titip ke dia Berbeda Dengan kondisi Yang Yang kedua Yaitu adalah Setiap kali Saya mau Mengakses Dompet kamu Sisa berapa Bitcoinnya Saya harus Tanya Kamu Ijinin Saya Ngintip Ke dompet Enak Aja Orang Tidak ada Apa-apa Mau ngintip Yaudah Saya tidak Tidak bisa Apa-apa Itulah Disebut Dengan Decentralized Exchange Atau DEX Oke Udah Udah Faham nih Semoga juga Smart listeners Yang mendengarkan Kesempatan kali ini Juga Faham gitu Sama Seperti saya Tapi Kalau misalnya Kita melihat Mas Ryan Memang ini FTX ini Seperti Menyalahgunakan Tanda kutip Nyawanya Dari Bitcoin Sorry Cryptocurrency Begitu kan ya Mas Ryan Nah Kalau misalnya Memang Menyalahgunakan Aset dan Uang orang Jelas Itu juga Jadi Makannya Mereka bisa Kenapa Karena Kalau jadi Exchange yang benar Mana mungkin Bisa merugikan orang Orang Cuma Saya cuma Terima Selisih Antara harga Beli dan Jual Benar gak Benar Benar Coba sekarang Mana-mana Changer Aman Amanah Amanah Mas Ryan Kalau misalnya Kita tarik ke Indonesia Begitu ya Mas Ryan Ini ada efeknya gak sih Pasti Akan berdampak Apalagi untuk Para investor Yang Menaruh Asetnya itu Di FTX Tapi Gimana Pertanggungjawabannya Dari Perusahaan tersebut Menurut Dari kacamata Mas Ryan Dan apa yang kira-kira Bisa kita pelajari Dari hal tersebut Mas Ryan Izin dulu Jeddah Untuk satu sesi Terakhir Gitu kan Oh iya Smart listeners Mas Ryan Ini merupakan Salah satu Pembicaraan juga loh Di program Smart Business Outlook 2023 Yang akan diadakan Di tanggal 30 November Mendatang Mas Ryan Apakah akan membahas Investasi Tentu saja ya Iya Ini semua Bicaranya top-top Semua ini Saya mungkin datang Bikin ringkasan Jadi kalau Bingung Bawa bahasa Mungkin saya nanti Di sana Mungkin akan memberikan Satu pandangan Karena mungkin saya Lebih Lebih general Dan cara investasi Itu Lebih open-minded Karena saya tahu Ada beberapa juga Yang masih punya Pemikiran Desentralisasi Kayak kripto ini Mungkin masa depannya Tidak akan digunakan lagi Gitu ya Baratasnya juga tahu ya Waktu itu Saya sudah kebuka Kan bahwa Apakah akan berjalan Atau tidak Saya kira Kedua-duanya akan berjalan Secara paralel Model keuangan Dan perekonomian Dan teknologi Yang hari ini Kita pegang Ya masih akan berjalan Dan Sebenarnya ada Dunia baru saja Itu salah satu Kripto Nah poin-poin itu Saya juga bagikan Pada smart business Di tanggal 30 besok Oke Dan itu menjadi Sebuah hal yang patut Diketahui gitu ya Sama smart listeners Ya mas Ryan Karena namanya teknologi Akan berjalan beriringan Ya mau gak mau Kita juga harus Mempelajarinya Begitu ya mas Ryan Ya poinnya begini nih Yang saya coba renungkan Andai kan Saya belajar Katanya sejarah itu berulang Ada suatu tren-tren Investasi yang sangat bagus Di tahun-tahun Misalnya Di tahun 1920 1950 1970 1980 Coba kita pikirkan Kalau instrument tersebut Barang tersebut Kita beli di saat ini Apakah kira-kira Hasilnya Akan menguntungkan kita Kemudian hari Belum kebayang Ya omong begini deh Tau gak Bahwa dulu Sebelumnya namanya Hit phone Itu ada namanya Pager Tau ya Yang bentuknya kotak Yang kita mesti telepon dulu Ke operator Tesennya cuma 160 karakter Itu pake pager Kira-kira kalau jualan pager Ke misyarakat umum Bilang ini katanya Untuk bisa berkirim pesan Ke orang-orang terdekat Kira-kira itu Menjadi bisnis yang bagus Atau bisnis yang surap Saat itu Oke mungkin Hari ini Mungkin iya kali ya Dimana Data itu kayaknya Orang-orang tuh Udah mulai ini ya mas Ryan Kalau saya mikirnya gitu ya Maksudnya Oke Yang begini-begini Mindsetnya seru gitu ya Jadi artinya selalu Bisa melihat peluang Tapi kalau kita bilang Eh kamu ini Daripada handphone terus Pake pager lah Kenapa Lah kan ini bisa berkirim pesan Loh yang ngapain Saya mendingan pake whatsapp Aje lah Berarti akan menjadi Suatu bisnis yang struggling Menjadi suatu investasi Yang Itu challenging banget Harus kita Ngomong sampe Bebusa baru dipake orang Bener gak Bener Setuju Iya berarti Ada sesuatu yang dulu Sangat menjanjikan Hari ini gak begitu Menjanjikan lagi loh Bener Padahal pada masanya dulu Sangat menjanjikan Nah investasi itu juga sama Seperti itu Kalau kita dengan gaya Keyakinan Seperti tahun 1950 Sebelum Indonesia centering Gitu Kita masih mau pake Keyakinan yang sama Dengan hari ini Lalu kita ikutin Teori-teori investasi Zaman dulu Yang kita pake Secara melek-melek Sampai hari ini 100% Plek-ketiplek Kayaknya berat banget Untuk bisa mendapatkan Keuntungan yang Meledak-ledak Seperti zaman dulu Jadi Ada sesuatu Memang semangat Investasinya gak berubah Tapi yang pasti adalah Mungkin Instrumennya Akan bergeser Tidak bisa sama persis Dan menghasilkan keuntungan Bagi semua orang Dengan nilai sama Baik Tapi the way How to-nya Begitu ya Mas Ryan Yang kita harus Apanya Apanya Justru diinvestasi Rebalik Menurut saya Diinvestasi Bagaimananya Sama Dibeli Hindari rasa takut Gitu ya Tapi Apanya yang Diinvestasikan Itu bisa berbeda Dari waktu Oke Oke Mas Ryan Kita balik lagi Ke topik ya Soal dampak Kebangkrutan Dari FTX Pertanyaan Dari smart listeners Mas Ryan Apa sih Yang membuat FTX pada awalnya Mendapat Respon positif Dari para investor Mas Ryan Dari Bapak Adam Dari inovasinya Lalu dari brandingnya Lalu bisa masuk Bosnya Ya itu bisa SBF itu Bosnya CEO-nya itu Bisa sampai masuk Ke Nasdaily Ya branding yang bagus Ya Lalu dia juga punya Coin Coinnya itu namanya Token FTP Jadi Menariklah Dia bisa mendapatkan Berbagai macam benefit Dengan memiliki Token FTP Ya membuat Ya FTX ini Menjadi exchange Terbesar nomor 2 Setelah itu Dia bergeser ke nomor 3 Sempat menjadi nomor 2 Ya begitu Kira-kira Baik Terima kasih Bapak Sudah bergabung bersama Dengan kami Dan mungkin Pertanyaan selanjutnya Mas Ryan Apa sih Pelajar yang bisa kita ambil Sebagai investor Mungkin yang Tidak terdampak Dari FTX Tapi mungkin kita bisa Belajar Dari hal tersebut Silahkan Kalau dibilang Tidak terdampak Saya yakin Banyak orang Indonesia Yang punya Saldo Punya coin Punya Uang Di FTX Ya sebagai Exchange terbesar Nomor 2 Nomor 3 Di dunia Dan mungkin Dia adalah Pemain Pemain yang agak Senior Lebih awal Dari tahun 2020 Ya itu Mungkin punya Kali Exchange tersebut Karena banyak Kemudahan Di sana Banyak fasilitas Di sana Sebagai Salah satu Plopor Seater straight Juga di sana Jadi Pasti ada yang terdampak Ya Tapi apa yang kita bisa Pelajari ya Pertama Kalau kita punya Coin semakin banyak Gitu ya Mungkin kita harus Mulai mempertimbangkan Mendivertifikasi Dengan memiliki Tempat penyimpanan Coin yang disebut Sebagai Cold Storage Jadi sebut sebagai Cold Wallet Sehingga Cold Wallet itu Sebuah Media simpan Dari Coin-coin ini Yang Kalau mau Melakukan Transaksi itu Ya Harus ada Verifikasi Hardware-nya Ada Hardware-nya Jadi Berbentuk fisik lah Hardware-nya Lalu perlu Kita pencet Dan lain Sebagainya Atau kita pindahkan Kepada Tempat penyimpanan Yang di luar Exchange Sehingga ada Wallet sendiri Nah Kalau wallet sendiri Itu gampang Kalau kita Ciri-ciri wallet Sendiri itu Ada namanya Private key Sehingga Private key-nya Disimpan sendiri Gitu Ya Satu lagi Yang paling penting Ya Mungkin Perlunya Diversifikasi Ini ya Diversifikasi ya Kalau misalnya Ada kebutuhan Yang memang Wah Tapi Ada banyak sekali Kemudahan Saya bisa melakukan Staking Staking itu Beda lagi Ceritanya Ya mungkin Harus bikin Seri 27 20 seri Kalau bahas Habis ya Ya memang Itu adalah Threat-off-nya Kalau memang Kita merasa Masih membutuhkan Fasilitasnya Sebagian disimpan Sebagian masih Bisa dipakai Digunakan Ya boleh Jadi memang Harus bisa Memecah-mecah Atau juga Taruh di Exchange- Exchange Yang lain Jangan hanya Pada satu tempat Seperti itu Baik Oke Terima kasih Mas Ryan Insight-nya Dan kami Nantikan Kehadirannya Di Smart Business Outlook 2023 Siap Oke Oke That's what listeners Kami juga Nantikan kehadiran Anda Dan terima kasih Untuk Anda yang sudah Bergabung bersama dengan kami Halo Terima kasih Sudah menyaksikan video Di RF Channel On Youtube RF Channel Adalah channel Edukasi Untuk kita Secara bersama-sama Belajar Dan mendapatkan Aktualisasi Mengenai investasi Keuangan Dan bisnis Bersama saya Ryan Philbert Dan tim At nomor Whatsapp saya Di 0895 07 08 07 0789 0895 07 08 0789 Download aplikasi MyRF di Android Atau IOS Untuk mendapatkan Artikel Dan tema-tema Khusus Mengenai edukasi Investasi Keuangan Dan bisnis Pada aplikasi MyRF Sekarang juga Setiap bulan Saya bersama dengan Tim memiliki kelas Mulai dari Belajar trading Dengan analisa teknikal Yang strateginya Bisa Anda terapkan Pada seluruh market Mulai dari saham Forex Hingga Cryptocurrency Atau Kelas investasi saham Bernama Fundamental Camp Untuk mengetahui Kelas lainnya Dan bertanya Mengenai kelas Hubungi tim Sekarang juga Di 0852 8882 6187 Sekali lagi 0852 8882 6187 Semoga terus Bermanfaat Dari saya Ryan Philbert Salam Investasi Untuk Indonesia Selamat menikmati